Kunjungan Wakil Gubernur Jambi didampingi PJ Bupati Tebo Aspan beserta Ketua PKK Kabupaten Tebo pada Rabu kemarin disambut antusias masyarakat desa Teluk Rendah Ilir. Kunjungan yang dilakukan Wakil Gubernur Jambi tersebut dalam rangka menghadiri peringatan Isra Mirat dan penutupan pengajian madrasa sore. Selain menjadi pencerama, kunjungan Wakil Gubernur Jambi juga dalam rangka silaturahmi dengan masyarakat desa Teluk Rendah Ilir. Di hadapan Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani PJ Bupati Tebo Aspan dalam sambutan yang menyampaikan, selama masa kepemimpinannya memang sudah menjadi komitmen untuk membantu pesantren maupun fasilitas pendidikan di Kabupaten Tebo. Bahkan saat dirinya berkunjung ke lapangan dan melihat pesantren maupun madrasa sore, memang banyak memerlukan bantuan. Namun sejauh ini selama masa kepemimpinannya, dirinya sudah melakukan beberapa program di bidang keagamaan. Di antaranya membantu puluhan pesantren dengan anggaran 100 juta rupiah untuk satu pesantren. Selain itu, terkait fasilitas pendidikan madrasa sore, masih banyak kekurangan. Pemerintah Kabupaten Tebo akan berupaya membantu. Bahkan pada APBD perubahan nanti akan dianggarkan untuk pembangunan MCK bagi madrasa sore di desa Teluk Rendah. Ini beberapa kegiatan yang kita lakukan. Kemudian kita juga selalu berkunjung ke lapangan melihat pesantren. Kemudian madrasa yang memerlukan bantuan-bantuan. Ini secara bertahap kita sudah lakukan bantuan. Tadi disampaikan oleh Pak Kandes bahwa madrasa ini memerlukan satu unit MCK insya Allah Pak Wakil Gubernur pada APBD perubahannya. Pada kegiatan tersebut, PJ Bupati Tebo Aspan juga memberikan sejumlah bantuan untuk masjid. Wakil Gubernur Jambi juga sekaligus menjadi pencerama dalam peringatan Israq Mirot Nabi Muhammad SAW. Hadir pada kegiatan tersebut, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Tebo, para OPD, Camat, Kapolsek, dan Ramil, para kepala desa dan tokoh masyarakat desa Teluk Rendah Ilir. Intizam, TVR Ijambi melaporkan.